Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Halo sobat nomor 51 Mustafa kembali lagi bertemu dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air Berita kali ini datang dari Presiden Jokowi yang katanya mencopot beberapa menteri yang bermasalah Kondisi kabinet sedang memanas Bagaimana kah faktanya? Presiden Jokowi-Dodo dikabarkan copot beberapa menteri di kabinetnya karena sering membuat masalah Dalam informasi itu disebutkan bahwa akibat Jokowi copot beberapa menteri ini kondisi kabinet sedang memanas Informasi dicopotnya beberapa menteri oleh Jokowi beredar setelah kanal Youtube Skema Politik Mengunggap video yang berjudul Sering Bikin Masalah Jokowi Copot Beberapa Menteri Berita Terbaru Hal itu diunggap pada Rabu 8 Desember 2021 Saat artikel ini ditulis, video yang mengatakan Jokowi mencopot beberapa menteri telah ditonton hingga 14.307 kali dan disukai 101 orang Pada thumbnail video tersebut, potret Jokowi tengah berdiri dengan dua tokoh lainnya di istana Salah satunya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Sebianto Kondisi kabinet memanas Jokowi copot beberapa menteri Begitu tulis pada narasi thumbnail video tersebut Namun setelah kemudian ditelusuri, klaimnya mengatakan bahwa kondisi kabinet memanas Akibat dicopotnya sejumlah menteri yang sering bermasalah oleh Jokowi adalah tidak benar Faktanya tidak ada informasi resmi dan juga valid terkait hal tersebut Dalam video yang berdurasi 10 menit, 5 detik itu tidak terkandung informasi seperti apa yang diklaim pada judul Video itu hanya berisikan komentar sejumlah tokoh terkait dengan isu di syokal kabinet Indonesia Maju Jokowi Ma'ruf Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Henry Budi Hartono juga dengan tegas memantai isu reshuffle kabinet oleh Jokowi Yang diberitakan akan dilakukan pada Rabu 8 Desember yang lalu Mantan oleh kota Solo itu justru diketahui tengah bertandang ke Kalimantan Barat untuk meresmikan Bandara Tebelian di Kabupaten Sintang Berdasarkan analisa tadi, maka dapat disimpulkan bahwa klaim yang beredar merupakan hoax Lagi-lagi perkara dengan menteri yang akan diganti Diharapkan 4 menteri ini segera diganti Siapa sejakah mereka? Lembaga Indonesia Political Opinion atau IPO merilis survei urgensi pergantian menteri atau reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju Pada 4 menteri yang paling diinginkan responden untuk diganti Dilihat melalui detik kom dari pemaparan survei IPO Sabtu 4 Desember Menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ini dibagi dalam 4 kluster Survei itu dilakukan pada 29 November sampai 2 Desember 2021 Ada 1.200 orang sebagai responden dalam survei tersebut Metode survei ini menggunakan multi-stage random sampling dengan margin of error 2,5% Dan tingkat akurasi data 95% Dan berikut ini adalah hasil survei penilaian responden terhadap urgensi pergantian menteri atau reshuffle Bidang ekonomi Sofian Jalil 39% Ida Fauziah 24% Teten Mas Duki 17% Muhammad Lutfi 13% Syahrul Yassin Lempo 2% Erlangga Hartarto 2% Agus Gumiwang 1% Sri Mulyani 1% Dan Erick Thohir 1% Lalu bidang Polhukam Yasona Lawli 32% Mahfud MD 26% Prabowo Subianto 18% Johnny G. Plata 13% Tito Karnavian 7% Dan Retno Marsudi 31% Lalu bidang Maritim Investasi Siti Nurbaya 36% Sakti Wahyu Terenggono 29% Luhut Bin Sar Pancaitan 21% Arifin Tasrif 9% Budi Karya Sumadi 5% Lalu Basuki Hadi Mulyano 0% Bahri Lahadalia 0% Sandiaga Uno 0% Bidang PMK Yakut Halil Komas 42% Zainuddin Amali 23% Muhajir Effendi 21% Nadiem Makarim 9% Gusti Ayu Bintang Dharma Fatih 2% Abdul Halim Iskandar 1% Tririsma Harini 1% Budi Gunadi Sadikin 1% Halo Sobat Namanya Satu Slava Kembali lagi bersama dengan kami Untuk mengulas fakta-fakta Perpolitikan yang terjadi di tanah air LBP Nadiem Nayakut Layak ditendang dari kabinet Dugaan keterlibatan Luhut Bin Sar Pancaitan atau LBP Dalam bisnis Polymerization Reaction atau PCR Layak diungkap Dan juga diusut ontas Bila terbukti Tangkap dan juga penjarakan KPK juga harus turun tangan Apalagi Luhut sudah sesumbar Siap hengkang dari kabinet Jika terbukti bisnis PCR Seperti dilansir dari redaksi Mata Berita Pada 13 November 2021 Seharusnya KPK juga jemput bola Langsung melakukan penyelidikan skandal bisnis PCR Yang diduga melibatkan Luhut Dan juga Erik Thohir Hal ini akan menepis dugaan Komisioner KPK Peliharaan Luhut Hanya berani gembar-gembar Melakukan penyelidikan Formula E Seperti dikutip dari redaksi Republika Pada Kamis 11 November KPK menyatakan Penyelidikan kasus dugaan korupsi Penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Atau Formula E Di JKI Jakarta Bisa tak dilanjutkan Alasannya pun tidak ada Unsur tindak pidana Tidak hanya Luhut yang layak ditentang di kabinet Nadiem Makarim juga harus didepak dari kabinet Nadiem membuka pintu perzinahan Melalui penerbitan Permendik Putristek Nomor 30 Tahun 2021 Dimana hal itu Tentang pencegahan Dan juga penanganan kekerasan seksual Atau PPKS Di lingkungan perguruan tinggi Dan selanjutnya disebut Permend PPKS Setali 3 uang dengan Nadiem Yakut Halil Komas juga paling layak ditendang dari kabinet Selain mendukung Permend Nadiem yang melegalkan sek bebas Juga Yakut dikenal sebagai menteri kontroversial Karena ucapan dan kebijakannya banyak melukai umat Islam Lagian pula Yakut tidak punya prestasi sama sekali Selama menjabat sebagai menteri agama Seharusnya menteri agama berada pada garda terdepan Dalam menolak Permend PPKS Bersama ormas Islam lainnya yang sudah bersuara lantang Menolak Permend Nadiem Proses Bebas Bahkan Hiyaku dan menteri agama sebelumnya Fahru Rozi Sebagai dua orang menteri agama terburuk Sejak Republik Indonesia Merdeka Keberanian Jokowi untuk mendepak Luhut Nadiem dan juga Yakut Akan menghilangkan adanya kesan dalang dan wahya Termasuk pesanan agama dan ideologi tertentu Dalam melakukan pendangkalan akidah umat Islam Melalui tangan Nadiem dan juga Yakut Menjelang perlumpakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi Dodo Yang diisukan akan terlaksana pada Rabu pon bulan Desember Lembaga Legislatif mengevaluasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengatakan Kinerja Sri Mulyani pada periode kedua pemerintahan Jokowi Khususnya terkait dengan pengelolaan APBN Tidak terlaksana dengan benar Salah satu contohnya yang disebutkan oleh Fadel Mengenai slot anggaran MPR RI untuk sosialisasi empat pilar yang tidak sesuai Dengan apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani Anggaran di MPR ini malah turun dan turun terus Ujar Fadel saat jumpa pers di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selatan Selasa 30 November Fadel juga menyampaikan pada saat rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Terkait sosialisasi MPR RI Biaknya dijanjikan akan menerima enam kali lipat dari anggaran sosialisasi empat pilar Setiap tahunnya Namun saat ini hanya empat kali Kita dengan Presiden Jokowi berbicara di Bogor Kita bilang Presiden anggaran kami terbatas Saat ini dulu pimpinan cuma empat orang Sekarang sudah sepuluh orang kok malah lebih turun Ungkap Fadel Saya ini Wakil Ketua MPR bidang anggaran Dengan Bapak Bambang Ketua MPR RI bicara dengan Mensaksnek Yang merintahkan kita Bilang ke Menteri Keuangan Tetapi dia acuhkan Begitu sambungnya Fadel juga mengaku kecewa berat dengan Sri Mulyani Lantaran membatalkan adanya anggaran sosialisasi empat pilar Padahal telah melakukan rapat bersama dengan badan anggaran Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Kita undang dia Sudah atur semua muanya Tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian Atur lagi dia batalin Begitu katanya Atas dasar tersebut MPR RI meminta Presiden Jokowi Untuk memecat Sri Mulyani dari jabatannya Sebagai Menteri Keuangan Lantaran tidak menepati janji Maka kami Ini atas nama pimpinan MPR RI Mengusulkan kepada Presiden Jokowi Untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan Karena kami anggap Menteri Keuangan tidak etis Tidak cakep dalam mengatur kebijakan pemerintah kita Demi untuk kelanjutan MPR adalah sebuah lembaga tinggi negara Kita minta agar mendapatkan perlakuan yang wajar Dibandingkan dengan yang lain-lainnya Begitu tutupnya Terima kasih telah menonton!